selamat menikmati kali ini saya share lagi kagetan aku pulang sekolah kita mulai aja ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi sayidina muhammad nah ini tuh pulang sekolah saya buru-buru tadi tuh di sekolah saya cuma beli sayuran dan tahu nah karena tidak ada apa-apa gak sempat masak tadinya tadi pagi jadi ini saya mau buru-buru bikin roh lade tahu saja tadi beli tahu satu bungkus jadi ini akan saya bikin roh lade saja biar apa namanya semangat makannya anak-anak gak bosan makan tahu mulu tahu goreng 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 jadi kita olah aja yuk bun oh iya bun terima kasih sudah mengklik videonya karempone semoga makin berkah begitu pula dengan bunda-bunda semuanya di rumah semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya sebab sekarang tuh sudah musim hujan rentang sekali ya kita kena penyakit apa namanya namanya bapil itu seringkali menghampiri kita dan tadi tuh setelah tahunnya kita kembali ya setelah tahunnya di bejek-bejek ya kita hancurkan terus sudah saya campurkan juga parutan wortel ya biar anak-anak juga makan sayur karena anakku yang apa yang lanang tuh gak suka makan sayur kalau anakku yang wedok itu dia suka sekali namanya sayur karena anakku yang lanang gak suka jadi saya siasati aja campurkan sayuran alias parutan wortel kemudian saya tambahkan penyedap rasa garam gula dan saya tambahkan juga satu buter telur kemudian saya tambahkan juga tepung terigu ini guys ya kita tambahkan secukupnya saja saya disini tidak menggunakan takar-takaran takar ya seala kadarnya saja gitu dan ini kita sisihkan ya apa namanya tahunya isiannya sekarang kita ngambil terigu buat kulitnya guys buat kulit roll adenya dan ini saya tambahkan juga satu buter telur harusnya tuh tepungnya saya tambahkan dengan tepung maizena cuma di rumah tuh lagi kosong di dapur tuh lagi kosong tepung maizena jadi ini saya full pakai terigu saja guys 3 sendok dan satu buter telur kemudian saya tambahkan garam kemudian saya tambahkan air 300 ml kalau masih kurang ya tambahkan saja ya bun kita aduk-aduk aduk-aduk gitu ajalah bun biar kita gak bosan makan tahu goreng jadi kita olah sedemikian rupa udah bosan dibikin nugget kita bikin roll ade bosan dibikin roll ade kita tumis dengan tauge atau kecamba dengan buncis dengan telur dan lain sebagainya aduh siapa nih yang suka mencampur-campurkan supaya banyak menjadi satu mangkok besar angkat tangan silahkan komen di bawah ya oh iya bun terima kasih kita sapa-sapa dulu nih yang sudah apa namanya yang sudah hadir terima kasih banyak dan yang baru mampir jika berkenan silahkan di share ya di komen dan di like dan tentunya di subrek di subscribe ya bun terima kasih dan ini kita bikin kulitnya saja ya kita bikin apa namanya itu dadarnya lah begitu lah nah setelah kita bikin apa kulitnya seperti ini kan tinggal kita isi sama yang tahu yang tadi sudah di bejek-bejek ya apa itu di bejek-bejek yang sudah kita haluskan bersama teman-temannya teman-temannya itu bawang putih lada garam penyedap rasa kelapa sir secukupnya kayak gitu atau kalau enggak apa namanya enggak pakai penyedap rasa yang si merah itu atau yang si kuning bisa juga menggunakan dengan sayori saus tiram tai itu juga mantap sekali teman-teman silahkan dicoba ya bun semoga anak-anak bunda pada seneng makan tahu setelah di olah sedemikian rupa seperti ini nah itu saya simpan di langsung lepisan kedua ya supaya nanti tinggal langsung angkat begitu apa namanya air kukusannya sudah mendidih gitu guys nah ini kita sudah isi ya sudah ada yang beres dan sudah ada yang saya kukus juga begitu teman-teman apalagi ya tentunya saya ucapkan terima kasih semoga videonya karempone ini bisa menginspirasi buat para bunda di rumah yang sudah sudah bosan makan tahu goreng sayur tahu dan lain sebagainya kita bisa olah sedemikian rupa ya bun diantaranya seperti ini nah rola denatu sudah digoreng makasih ya bun jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati